Hey Skrulls, Marvel Studios akhirnya merilis teaser trailer dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang kemarin sempat muncul sebagai post-credit scene dari film Spider-Man No Way Home Trailer ini tentunya mereview kita banyak kejutan baru dan detail-detail penting dari film ini yang akan tayang di bulan Mei tahun 2022 Nah biar kamu gak penasaran dan dapet gambaran yang jelas soal film ini kali ini kita bakal nge-breakdown scene per scene dan ngeliat semua petunjuk yang ada di trailer ini So welcome to breakdown channel universe bareng gue Rian langsung kita bahas topik kita kali ini Trailer dibuka dengan narasi dimulai dari dialog Wong di trailer Spider-Man No Way Home pertama ketika Wong melarang Doctor Strange menggunakan mantra sihir untuk membantu Peter dan perkataan Doctor Strange yang juga menjelaskan tentang multiverse di mana perkataan ini gak muncul di versi filmnya dan hanya muncul di trailernya aja Di film Wong cuma memperingatkan Doctor Strange soal mantra Rune of Kavkol dan bilang ke Doctor Strange jangan libatkan gue soal ini Nah seperti yang kita tahu film ini akan mengangkat tema besar multiverse yang akan mengeksplore berbagai macam universe yang ada So bisa jadi apa yang kita dengar dan lihat di trailer Spider-Man dan multiverse of madness ini sebenarnya adalah varian Wong di realitas lain yang melarang Doctor Strange untuk menggunakan mantra Rune of Kavkol dimana mungkin di alternatif universe itu mantra Rune of Kavkol Doctor Strange malah mengakibatkan kehancuran multiverse yang paralel dengan ditariknya orang-orang multiverse di Spider-Man No Way Home Nah masih awal nih tapi udah keluar teori kayak gini nih Coba kita lanjut dulu ya Nah resi Doctor Strange kemudian berlanjut dengan kata-kata Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home saat dia menasihati Peter soal efek samping mantra ini yang berimbas ke multiverse Di saat yang bersamaan di scene ini kita bisa melihat lilin-lilin di kamar touch yang tertiup angin dimana ini mungkin terjadi di momen yang sama ketika Wanda terlihat bermeditasi dan melapalkan sebuah mantra di sana Next scene kita ditunjukkan dengan jam tangan pecah punya Doctor Strange di film pertamanya yang menyimbolkan perubahan yang harus dia alami dari Doctor Arogan menjadi seorang penyihir dan retakan jam ini sepertinya menggambarkan bagaimana dia sudah merusak tatanan, realitas dan juga waktu ketika dia menggunakan mantra-mantra dan artefak sihir secara sembarangan termasuk saat dia menggunakan mantra Rune of Kavkol di No Way Home Berikutnya scene berpindah dimana terlihat Doctor Strange keluar dari satu tempat yang sepertinya adalah Sanctum Sanctorum yang versinya berbeda dengan yang kita tahu di MCU dimana di MCU kita tahu Sanctum memiliki tampilan gedung yang seperti ini sedangkan disini terlihat ada pagarnya nah ini mengarahkan kita ke satu teori yang bakal dijelasin lebih dalam sebentar lagi nih disini Doctor Strange melihat kota New York yang perlahan hancur dimana ini mirip seperti di seri What If episode 4 ketika alternate atau varian Doctor Strange melihat realitasnya hancur karena paradoks yang diciptakan dirinya ketika dia berusaha mengubah absolute point untuk menghidupkan kembali Christine Palmer selain itu kalau kita perhatikan lebih detail kita bisa melihat robekan besar di jubah Clock of Levitation yang dipakai sama Doctor Strange disini dimana ada seperti tambalan kain warna biru nih disini yang justru berbeda dengan clocknya Doctor Strange di Spider-Man No Way Home bahkan berbeda dengan clock yang dipakai Doctor Strange di scene lain di trailer ini apalagi di scene ini posisi kalung di Eye of Agamotto-nya Doctor Strange posisinya berbeda dengan yang muncul di Spider-Man No Way Home dimana posisi Eye of Agamotto ini terlihat agak ke atas nah ini jelas gak sih kita petunjuk kalau Doctor Strange yang muncul di scene ini yang juga muncul di scene lainnya yang juga muncul di Spider-Man No Way Home adalah Doctor Strange yang berbeda ini jelas memperkuat teori kita di awal dimana kejadian di film ini akan bermula dari masalah besar yang terjadi di salah satu universe alternatif yang akhirnya nyamber ke universe MCU yang menjadi awal madness yang akan terjadi di multiverse ini makanya namanya multiverse of madness ya nah hancurnya universe di scene ini tentunya disebabkan karena tindakan Doctor Strange sendiri dimana di salah satu scene dia bilang kalau dia tidak bermaksud untuk menyebabkan semua yang terjadi ini yang lagi-lagi menjelaskan kalau tindakan-tindakan Doctor Strange di berbagai universe yang dilakukan masing-masing Doctor Strange di universe mereka mengakibatkan terjadinya tabrakan di multiverse kita tahu Doctor Strange sebelumnya sering banget sembarangan soal penggunaan mantra di saat melawan musuhnya yang menyebabkan hancurnya universe ini berkaitan dengan penyalahgunaan mantra yang dilakukan sama Doctor Strange dimana seperti yang kita tahu sudah ada banyak hukum dan aturan yang dilanggar Doctor Strange selama menjadi penyihir dimulai dari saat Doctor Strange membalikkan waktu di film pertamanya saat menghadapi Kassilius menggunakan time loop melawan Dormammu memberikan time stone kepada Thanos yang mengakibatkan kekecauan di Infinity War dan Endgame dan akhirnya kita tahu Rune of Kavkol yang dilakukan Doctor Strange di Spider-Man No Way Home juga termasuk menyalahi aturan dan setiap tindakan yang dilakukan Doctor Strange ini pasti memiliki konsekuensi yang tidak pernah dia bayangkan yang justru akan ditunjukkan di film ini dan bukan hanya Doctor Strange versi ini aja bisa aja Doctor Strange varian yang ada di universe alternatif juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sama sehingga masing-masing universe Doctor Strange menjadi tidak stabil karena aturan-aturan yang dilanggar yang memiliki konsekuensi yang justru saling bertabrakan di antara multiverse ini kita sudah melihat bagaimana Doctor Strange di universe alternatif di seri What If yang bahkan melanggar banyak hukum dan menjadi evil Doctor Strange sampai menjadi Supreme Strange hanya untuk menyelamatkan kekasihnya dan ini konek dengan perkataan Mordo di scene lainnya yang bilang ke Doctor Strange kalau tindakanmu dalam menodai realitas tidak akan luput dari hukuman dimana apa yang dimaksud sama Mordo ini merifer ke tindakan Doctor Strange yang menyalahgunakan mantra dan ritual sihir yang menyebabkan kehancuran di multiverse bayangkan seperti ini di universe MCU Doctor Strange melakukan berbagai mantra dan ritual yang mengganggu stabilitas multiverse di universe What If, Doctor Strange menciptakan banyak universe alternatif hanya untuk menyelamatkan Christine dan juga tentunya memiliki konsekuensi terganggunya multiverse di universe lain, sebut saja universe X Doctor Strange yang lain juga melakukan ritual of Cav Call untuk Peter dan dilarang sama Wong seperti yang dikatakan di awal trailer tetapi tetap dilakukan yang justru menyedot vilain-vilain lainnya dari multiverse yang juga rebutan sama universe MCU yang juga sama-sama menyedot vilain dari universe lain jadi makin kacau deh universe-nya atau multiverse-nya nah di universe Y, di universe yang lain Doctor Strange lainnya juga melakukan ritual lainnya yang juga mengacaukan multiverse begitu pun di universe Z, A, B, C, D dan seterusnya dan masing-masing ritual ini mengacaukan multiverse yang ada di tengah-tengah nah bayangin deh kekacauan apa yang bakal terjadi karena tindakan-tindakannya Doctor Strange di universe-nya masing-masing ini yang mengaruhi multiverse secara keseluruhan nah kayak gitu nih sepertinya yang bakal terjadi di film ini dan makanya di scene di trailer ini disebutkan bahwa biang kekacauan dari semua ini adalah Doctor Strange dan bukan cuma satu Doctor Strange tetapi semua Doctor Strange di multiverse and that will be the multiverse of madness kita coba lanjut ke scene lainnya next kita ditunjukin dengan Doctor Strange yang menaiki tangga di Sanctum Sanctorum yang sekarang digenangi sama air laut dari pantai yang terlihat di balik tembok Sanctum yang terlihat jebol disini dimana ini case-nya beda dengan film Spider-Man No Way Home yang menunjukkan kita bagaimana Sanctum dipenuhi sama salju karena para penyihir lupa buat nutup Rotunda Gateway yang terhubung ke Siberia nah karena pantai ini tidak terhubung ke Sanctum Sanctorum lewat Rotunda Gateway ini mungkin adalah Sanctum Sanctorum di universe lain yang dihuni sama Doctor Strange lainnya yang lokasinya justru tidak berada di Blackest Trade No. 22 di New York tetapi berada di dekat pantai nah ini tuh atmosferenya tuh kayak tempat-tempat horror di film yang lokasinya tuh ada di ujung tebing pantai dan cuma ada bangunannya itu tuh disitu nah kayak gitu nih Sanctum versi ini lalu terlihat Doctor Strange yang mengangkat tangannya ke arah cahaya di jendela yang dimana karakter ini adalah Evil Strange yang muncul di akhir trailer yang bakal kita jelasin nanti next kita bisa ngeliat Doctor Strange bersama dengan koleganya di rumah sakit bernama Dr. Nick West yang disini ada di acara pernikahannya Christine Palmer tapi disini Christine tidak menikahi Stephen Strange dimana Stephen malah berada di antara para tamu ini bisa jadi ada di universe utama dimana Christine akhirnya meninggalkan Stephen dan menikah dengan orang lain ya disebut aja karena Stephen menghilang selama 5 tahun Snape Thanos jadi Christine pacaran sama orang lain tapi yang menarik bukan disitu yang menarik adalah di seri What If dimana diceritakan kalau Christine ini ditakdirkan mati dan menjadi absolute point yang tidak bisa dicegah oleh Stephen yang bahkan menjadi gila dan menciptakan banyak universe alternatif hanya untuk mencegah kematiannya Christine di MCU kasusnya beda dimana Christine tidak pernah diceritakan mati ya mungkin belum ketemu titiknya aja sih tapi gue percaya kalau di antara banyak percobaan yang dilakukan Stephen untuk mencegah kematian Christine di What If ada satu bahkan dua cara yang bisa benar-benar menyelamatkan Christine dari kematiannya yaitu dengan tidak bersama dengan Stephen di MCU hubungan Stephen dan Christine agak complicated tapi intinya Stephen sudah pernah nolak Christine dan bahkan bikin dia sakit hati ujungnya kita gak pernah ngeliat Christine dan Stephen bersama di MCU lagi sampai akhirnya di scene ini Christine nikah sama orang lain nah dengan Christine dan Stephen yang gak menjalin hubungan seperti di What If sepertinya ini justru menjadi titik dimana Christine bisa selamat dari takdir kematiannya karena masalahnya justru ada di Stephen dan kebersamaan mereka lah yang menjadi titik absolut yang menyebabkan kematian dari Christine tapi jangan sedih bukan berarti Stephen gak bakal dapet love interest bakal ada bahkan orangnya sama tapi namanya beda yang muncul di scene di belakang tapi mirip sama Christine yang bakal kita bahas di scene itu nanti berikutnya kita lalu bisa ngeliat seekor gagak menyeramkan yang bertengger di sebuah pohon dimana gagaknya ini biasa dianggap sebagai hewan yang menyimbolkan kesialan atau kematian dan munculnya gagak ini ya cuma jadi memanis aja sih biar serem aja filmnya gitu secara yang jadi sutradara film ini kan si Sam Raimi yang sukses bikin trilogi Spider-Man pertama dan sukses menyutradari film horror seperti Drag Me to Hell apalagi genre film ini juga agak-agak semi horror jadi ya atmosfer seperti gelap kayak gini yang bakal kita lihat nanti di filmnya lanjut kita lalu diperlihatkan karakter America Chavez yang diperanin sama Xochitl Gomez dimana disini dia tampil dengan jaket jeans bintangnya dan berada di kamar touch America Chavez atau Miss America kalau di komiknya adalah superhero yang punya kekuatan untuk menjelajah multiverse dan datang dari sebuah universe alternatif bernama Utopia Parallel sebuah universe yang berisi para wanita yang kemudian hancur karena Black Hole dimana sebelum hancur America Chavez dengan bantuan kedua ibunya akhirnya bisa melarikan diri dari universe itu dan berpindah ke Earth 616 di komik America Chavez juga dikenal sebagai anggota Young Avengers yang mungkin akan diadaptasi di MCU dan akan menjadi kelanjutan cerita dari America Chavez setelah Multiverse of Madness dimana di phase 4 MCU Marvel Studios sedang gencar-gencarnya memperkenalkan karakter-karakter hero yang akan jadi Young Avengers di MCU di scene berikutnya sekilas kita bisa melihat Wanda yang menggunakan chaos magicnya untuk melawan seseorang dimana menurut bocoran konsep art yang tersebar di internet sosok yang akan dilawan Wanda ini adalah Charles Xavier alias Profesor X pemimpin para X-Men yang punya kekuatan telepati yang hebat dimana di film ini dia dikabarkan akan muncul sebagai pemimpin dari kelompok penjaga multiverse kita juga melihat Wong yang seperti diikat dan melihat sesuatu yang sedang menyerangnya apakah ini adalah momen kematiannya Wong? wow kita tahu di Spider-Man Noe Home Wong sekarang menjabat sebagai Sorcerer Supreme karena Dr. Strange yang jadi debu meninggalkan posisi itu kosong yang akhirnya diisi sama Wong yang artinya Wong juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap konsekuensi yang dilakukan Dr. Strange tapi yang menarik adalah kostum Wong disini berbeda dengan kostum yang biasa dipakai Wong di MCU yang lagi-lagi merifer kalau Wong yang kita lihat disini adalah Wong dari universe lainnya next kita bisa melihat sekilas sosok misterius yang terlempar ke sebuah portal multiverse yang memiliki bentuk bintang dimana ini merifer ke star portal milik America Chavez yang di komiknya digunakan untuk melakukan perjalanan interdimensi nah sosok ini sendiri terlihat punya garis putih di rambutnya dan berpakaian seperti para penyihir di kamar touch yang tentunya identik dengan sosok Dr. Strange tapi karena sosok ini punya poni di rambutnya ini mungkin adalah versi lain dari Dr. Strange dari universe lain yang sempat muncul di bocoran action figure Marvel Legends yang punya nama Defender Strange dimana sosok Dr. Strange ini sekilas ilustrasinya juga punya poni di rambutnya dan memakai kostum merah hitam yang terinspirasi dari kostum Dr. Strange di komik New Avengers scene lalu berpindah menunjukkan intro logo Marvel yang mencapurkan intro film-film MCU V sebelumnya dengan intro-intro lama dari film-film X-Men dan Fantastic Four yang digarap sama Tony Fox Century dimana clue ini sepertinya adalah tanda kalau karakter X-Men dan Fantastic Four mungkin akan muncul di film ini seperti yang sudah dirumorkan sebelumnya karena emang tinggal tunggu waktu yang tepat aja nih untuk membawa karakter-karakter Marvel Fox untuk masuk ke MCU dan dengan clue ini tentunya udah jorok banget ditunjukin kalau akan dimunculkannya karakter-karakter X-Men atau Fantastic Four disini apalagi kalau yang meranin adalah karakter-karakter dari X-Men sebelumnya jadi fanservice lagi deh film ini kayak Noe Home di scene berikutnya kita bisa melihat Dr. Strange yang bertemu dengan Wanda yang sekarang tidak lagi tinggal di rumah pondoknya yang berada di daerah pegunungan dan memilih untuk menetap di sebuah daerah hijau yang dijadikan Wanda sebagai kebun pribadinya dimana hobinya Wanda sekarang adalah bertani dan berkebun nah kita tahu Wanda adalah salah satu penyihir terkuat yang pernah ada dan dia baru-baru aja nge-unlock potensinya itu nah yang bikin curiga kalau pohon-pohon yang ada disini adalah hasil dari kekuatan yang dia punya ya somehow bisa aja dia memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan seperti pohon dan tanaman-tanaman ini atau ya mungkin ini hanya pohon-pohon biasa yang tumbuh alami dan diurusin sama Wanda emang kadang-kadang suka mikir kemana-mana sih kalau teori ya tapi kenyataannya ya mungkin hanya sesibul itu ada yang bilang kalau ini adalah sebuah pocket dimension seperti hacks buatan Wanda yang bisa Wanda atur tampilan dan isinya tapi gue gak percaya karena kayaknya Wanda gak bakal melakukan kesalahan yang sama seperti di Westview di dialog juga udah dijelasin sama dia dimana saat ketemu Dr. Strange Wanda udah menduga kalau cepat atau lambat Strange pasti akan muncul karena Wanda udah tahu posisi dari Strange sebagai penjaga realitas bumi yang udah pasti notice dengan gangguan-gangguan magis yang dia buat saat menciptakan hacks di Westview nah Marvel Studios sebenernya udah mengkonfirmasi kalau Dr. Strange sebenernya udah tahu tentang semua hal yang terjadi di Westview bahkan semua komersial yang ada di sitkom buatan Wanda pada awalnya diarahkan sebagai pesan dari Dr. Strange untuk mengingatkan Wanda di hacks dimana di komersial Nexus episode 7 WandaVision Dr. Strange seharusnya muncul sebagai cameo dokter dan menjelaskan ke Wanda kalau dia adalah Nexus being tapi karena pihak studi yang mau cerita series ini lebih fokus ke Wanda cameo Dr. Strange ini akhirnya batal dan tidak jadi dimunculkan di episode 7 WandaVision Wanda lalu mengakui kalau dia sudah melakukan kesalahan yang membuat orang-orang jadi terluka waktu kejadian di Westview yang gak perlu lagi gue ceritakan lah ya ceritanya pada awalnya Wanda disini mengira kalau Dr. Strange datang buat menghukum dia karena kesalahannya di Westview sampai Dr. Strange menjelaskan kalau dia kesini bukan untuk membicarakan soal Westview tapi untuk meminta bantuan Wanda terkait Multiverse dimana alasan kenapa Dr. Strange meminta bantuan Wanda sepertinya karena Dr. Strange dan para penyihir kamar Touch tidak punya cukup kekuatan dan pengetahuan untuk menangani masalah Multiverse ini juga digilasin di dialog yang juga muncul di No Way Home yang bilang kalau Multiverse adalah konsep yang hanya sedikit diketahui oleh mereka nah karena Wanda adalah seorang Nexus Being yang punya potensi kekuatan yang cukup untuk bisa menembus Multiverse inilah yang kemudian membuat Dr. Strange akhirnya meminta bantuan Wanda dan di titik ini sepertinya kekacauan belum terjadi karena dari dandanannya Dr. Strange kelihatan dia masih santai aja mungkin Dr. Strange melihat potensi kekacauan Multiverse ini dari No Way Home atau dapat kunjungan dari Dr. Strange versi lain yang akhirnya memicu dia untuk tahu lebih banyak tentang Multiverse scene lalu berpindah memberikan kita Dr. Strange bersama dengan America Chavez dan karakternya mirip dengan Christine Palmer tapi rambutnya beda dimana mereka membuka sebuah pintu kapal yang membawa mereka ke sebuah universe lain yang terlihat berisi reruntuhan yang mengambang dimana-mana nah pintu ini sendiri bisa jadi adalah adaptasi dari Nexus of All Realities yang di komik dikenal sebagai pintu yang menghubungkan berbagai macam realitas dan memungkinkan penggunanya untuk berpindah dari satu realitas ke realitas lainnya dimana setiap Nexus of Realities ini biasanya memiliki penjaganya masing-masing seperti Manting dan Watu the Watcher selain itu kemungkinan universe yang kita lihat disini bisa jadi adalah universe asal dari America Chavez yang sekarang hancur karena kejadian yang nantinya akan diceritakan menjadi origins dari America Chavez dan di universe ini kita bisa melihat sebuah bangunan dengan cahaya di tengahnya yang sepertinya adalah power source dari universe ini yang mungkin sumber kekuatan dari America Chavez dan juga bangsanya nah karakter Christine yang kita lihat disini ini sebenarnya bukan karakter Christine Palmer yang kita tahu walaupun aktrisnya sama-sama diperanin sama Rachel McAdams ini adalah karakter bernama Clea yang juga diperanin sama artis yang sama beberapa bulan yang lalu muncul case announcement dari artis Rachel McAdams yang akan memerankan karakter Clea di film Multiverse of Matters ini yang akhirnya karakternya bisa kita lihat disini yang bisa jadi adalah varian dari Christine di universe lain yang punya backstory dan nasib yang berbeda dan karena backstorynya berbeda dia terhindar dari kematian yang menjadi absolute poinnya di multiverse Clea di komiknya dikenal sebagai keponakannya Dormammu dan Sorcerer Supreme dari Dark Dimension dan lalu menjadi love interest dari Doctor Strange nah karakter Clea ini di komiknya adalah karakter yang doyan banget bolak-balik dimensi utama ke dimensi Dark Dimension ceritanya sepertinya bakal agak-agak mirip dengan yang terjadi disini bahkan di case-nya Clea ini juga udah dapet nama belakang Clea Strange yang artinya dia adalah istrinya Doctor Strange nah di awal udah dijelasin kan kalau Doctor Strange ini beda dengan Doctor Strange di No Way Home nah Doctor Strange ini punya istri nih yang versi yang ini ya si Clea inilah istrinya tapi karena si Clea ini walaupun namanya beda adalah varian dari Christine dia sepertinya bakal tetap ketemu sama absolute poin kematiannya dan karena Doctor Strange maksa kita bisa lihat ya di awal trailer universe-nya Doctor Strange ini collapse kayak di What If tapi jangan percaya dulu ini masih kemungkinan loh bisa jadi memang si Clea ini punya nasib yang benar-benar berbeda dengan si Christine scene lalu berpindah memperlihatkan kita Carl Mordo dengan tampilan barunya yang sekarang punya rambut gimbal panjang jenggot dan kostum penyihirnya yang berwarna hijau dan menurut bocoran yang ada Mordo bakal punya julukan baru yaitu Master Mordo nah Mordo sendiri terakhir terlihat di MCU di film pertamanya Doctor Strange yang selalu memperingatkan Doctor Strange tentang konsekuensi dari tindakannya yang menyalahi aturan dia akhirnya pergi dan keluar dari paguyuban penyihir MCU karena kecewa sama Ancient One dan Doctor Strange yang gak taat aturan di post credit scene film itu Mordo terlihat mulai mengincar orang-orang jebulan dari kamar touch yang memanipulasi sihir dan bilang udah terlalu banyak sorcerer di dunia yang mengarahkan kita kalau nantinya dia bakal ngebunuh-bunuhin penyihir dari paguyuban penyihir MCU nah Mordo yang ada di scene ini berbeda dengan Mordo yang ada di MCU ini tentunya adalah varian Mordo dari universe lain yang somehow di universe itu dia menjadi sorcerer supreme dan bahkan bekerjasama dengan karakter lain menjadi penjaga multiverse terlihat Mordo dengan muka kalemnya yang meminta maaf kepada Doctor Strange dan bilang gue harap lo ngerti kalau ancaman terbesar dari universe ini sebetulnya adalah lo sendiri nah lo yang dimaksud disini bukan cuma satu versi Doctor Strange aja tapi semua versi Doctor Strange yang ada di semua universe yang menjadi ancaman terbesar dari universe mereka masing-masing bahkan bagi multiverse seperti yang udah gue jelasin di awal video tadi dimana setiap Doctor Strange yang bikin kacau universe-nya masing-masing akan membawa pengaruh di multiverse itu sendiri disini lainnya kita juga bisa melihat pertarungan antara Doctor Strange melawan Mordo yang merupakan callback dari scene pertarungan mereka saat berlatih di kamar touch dimana disini kita bisa melihat sekilas Doctor Strange yang terlihat tangannya diikat dengan sebuah alat pengaman yang mirip dengan pengikat yang terlihat di bocoran konsep art Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang menunjukkan Doctor Strange yang dibawa sama Ultron Sentris dan ditahan di sebuah tempat yang dipimpin sama Profesor X dan Master Mordo dimana menurut rumornya Profesor X akan menjadi pemimpin dari kelompok penjaga multiverse yang dikenal dengan nama Illuminati yang disini akan menahan Doctor Strange karena Master Mordo beranggapan kalau Strange lah yang menjadi ancaman bagi multiverse karena tindakan-tindakan yang dia lakukan berikutnya disini lain terlihat awan tebal yang datang dan membawa kegelapan ke kamar touch ini mungkin adalah bentuk mantra sihir yang digunakan sama villain di film ini untuk menyerang Doctor Strange dan para penyihir di kamar touch yang kalau ngomongin awan ini hampir-hampir sama dengan satu makhluk yang pernah kita lihat di series Loki Alliath Alliath adalah makhluk yang diciptakan dan disenjatai oleh He Who Remains yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi time and space so ini bisa saja adalah Alliath yang lepas karena terpecahnya multiverse di series Loki atau mungkin ini sengaja dilepas oleh He Who Remains atau variannya untuk mengakhiri kekecauan multiverse yang terjadi di film ini dan terlihat bagaimana Doctor Strange dan Wong bersama para sorcerer yang bersiap untuk menghadapi awan gelap ini ngomongin soal multiverse tentunya gak akan lepas sama karakter He Who Remains atau variannya yang sudah diwanti-wanti sama dia di ending series Loki apalagi kalau pecahnya multiverse ini nyambung dengan series Loki yang tentunya bakal ikut membawa karakter Kang di film ini untuk nge-bridge karakternya ke film berikutnya atau bisa saja karakter Kangnya gak bakal muncul tapi si Alliath ini bakal muncul dengan bentuk awan yang tentunya bakal nge-teach atau bakal connect dengan karakternya yang bakal datang di film berikutnya atau itu He Who Remains atau mungkin si Kang the Conqueror disini nih kalau kita zoom-zoom terus ke belakang kita bisa ngeliat nih ada dua sosok misterius yang keliatannya adalah Grogu dan C-3PO dari Star Wars yang kayaknya nyasar ke MCU gak ada yang bercanda scene lalu lanjut dengan para penyihir di kamar touch yang diserang sama sosok misterius yang menciptakan ledakan ke arah mereka dimana di antara para penyihir ini kita bisa ngeliat sekilas sosok Minotaur yang sepertinya adalah karakter bernama Rintra dimana di komiknya Rintra diceritakan sebagai makhluk ekstra dimensi dari planet Roval yang merupakan penyihir dan murid dari karakter Annie Tarmon the Weaver yang jadi teman dari Dr. Strange dimana di salah satu storyline ketika dia disuruh gurunya untuk mengembalikan Clock of Levitation yang sudah diperbaiki Rintra disana menemukan Dr. Strange yang terluka parah karena serangan dari iblis Urtona dan akhirnya menyelamatkan Dr. Strange dimana disitulah Rintra kemudian dijadikan Dr. Strange sebagai muridnya dan diajak untuk tinggal di bumi yang kemudian berlanjut dengan Rintra yang membantu Dr. Strange di dalam berbagai petualangannya dimana di film ini sepertinya Rintra akan diceritakan sama nih seperti di komik dimulai dengan dia yang memperbaiki Clock of Levitation-nya Dr. Strange seperti yang terlihat di awal ada jahitan biru kan di jubahnya Dr. Strange nah ini kayaknya diperbaiki sama si Rintra atau gurunya Rintra dan setelahnya Rintra akan menjadi salah satu muridnya Dr. Strange di kamar touch next kita juga bisa melihat Wong si Sosial Supreme yang diserang habis-habisan dan diikat dengan sebuah energi merah di tangannya yang sekilas mirip dengan Chaos Magic punya Wanda nah menurut rumor yang beredar Wanda akan menjadi vilain utama di film ini dimana dalam rumor itu diceritakan kalau Wanda akan pergi ke kamar touch dan menyerang tempat itu untuk mencari America Chavez yang dilindungi sama Dr. Strange disana karena disini Wanda membutuhkan kekuatan Star Portal dari America Chavez untuk bisa berpindah secara utuh ke universe tempat kedua anaknya masih hidup yang tidak bisa dilakukan sama Wanda karena dia cuma bisa mengeluarkan proyeksi astral untuk menjelajahi multiverse Wanda lagi, Wanda lagi yang jadi vilain ya demi anak-anaknya dia rela loh untuk melakukan semua ini scene lalu berpindah menunjukkan kita Wanda yang tampil dengan kostum Scarlet Witch yang baru dimana disini Wanda terlihat mengapung di udara di atas lingkaran sihir yang dikelilingi sama lilin-lilin yang sepertinya sedang merapalkan mantra Black Magic yang mungkin berasal dari buku sihir Darkhold karena kalau kita lihat lebih dekat ke bagian tangannya Wanda kita bisa melihat ujung jari Wanda yang sudah mulai menghitam mirip seperti Agatha Harkness ketika dia menggunakan Dark Magic dari buku Darkhold nah seperti yang kita tahu di post-credit scene Wanda Vision Wanda terakhir terlihat mempelajari Darkhold dalam bentuk astralnya saat dia hidup terisolasi di gunung dimana di momen inilah dia kemudian mendengar anak-anaknya yang meminta tolong dari universe lain nah bisa jadi ini adalah momen saat Darkhold sudah merusak pikiran Wanda dan mempengaruhi Wanda untuk bisa mendapatkan anaknya kembali yang sebenarnya relate dengan tujuan penciptaan Darkhold di komik dimana Keton menciptakan Darkhold supaya pengaruh jahatnya tetap eksis di bumi dan memberikan cukup kekuatan untuk kembali lagi menguasai bumi nah kemungkinan besar itulah yang akan terjadi di film ini dimana sosok pencipta Darkhold bisa jadi sudah memberikan pengaruh jahat ke Wanda yang belajar buku ini dan memanfaatkannya untuk bisa menciptakan kekacauan yang akan jadi jembatan bagi pencipta Darkhold untuk bisa kembali menguasai bumi walaupun sebenarnya gue tidak terlalu percaya sama ini karena terlalu... hmm... tidak bagus ya ceritanya nah kembali lagi ke trailer kita bisa melihat Dr. Strange yang terlihat memanipulasi orbs-orbs berwarna merah yang mirip dengan orbs yang muncul ketika Wanda menggunakan Darkhold dimana sama seperti Wanda Dr. Strange mungkin akan menggunakan Darkhold untuk bisa menghentikan Wanda nah scene juga lanjut menunjukkan kita Dr. Strange yang sekarang melindungi Amerika Chavez di kamar Touch dimana disini dia menggunakan mantra sihir untuk mengeluarkan dua monster naga dari tangannya yang mirip dengan mantra dari Supreme Strange di seri What If berikutnya di scene lain terlihat juga Dr. Strange yang melindungi Amerika Chavez dari serangan monster tentakel di jalanan New York dimana disini terlihat Dr. Strange mengeluarkan mantra untuk membuat proyeksi roda gergaji yang kemudian membelah bus yang dilempar sama monster tentakel ini dimana monster tentakel ini sekilas punya tampilan yang mirip dengan monster interdimensi Sumagoran tapi menurut bocoran action figure dan leak yang beredar monster ini sebenarnya adalah Gargantos yang di komik dikenal sebagai monster Atlantis yang jadi musuh dari Namor nah karena kita tahu kebiasaan Marvel Studios yang suka menggabungkan dua karakter komik jadi satu bisa jadi nih monster interdimensi yang muncul ini adalah gabungan dari karakter Gargantos dan juga Sumagoran nah tapi Sumagoran sebenarnya udah sempat muncul di seri What If dengan tentakelnya yang super gede dan lebih gede dari tentakelnya Gargantos ini jadi mari percaya kalau Gargantos dan Sumagoran ini gak digabung-gabungkan ya nah menurut rumor yang beredar monster ini dikabarkan dipanggil sama Wanda dengan menggunakan Darkhold yang akan dia gunakan untuk menangkap America Chavez dan terakhir di trailer ini kita bisa ngeliat Dr. Strange yang masuk ke sebuah sanctum-sanctorum di universe lain dimana disini dia bertemu dengan varian dirinya yang sekilas terlihat jahat dan lebih gelap dibandingkan dirinya so siapa varian Dr. Strange ini? kalau kita kaitkan dengan seri What If ini tentunya mengarahkan kita ke sosok Supreme Strange dari universe What If yang diadaptasi ke MCU yang dimana kita tau universe nya udah hancur dan sempat ditugaskan sama Watu the Watcher untuk menjaga Eric Ilmonger dan Arnim Zola yang terkurung di pocket dimension buatan Watu nah kalau itu adalah dia tentunya akan sangat menguntungkan sama Dr. Strange karena Supreme Strange ini kita tau sudah pernah berurusan dengan masalah multiverse dan infinity ultron dan bisa sangat membantu Dr. Strange untuk menyelesaikan masalah multiverse disini tapi ini bukan Supreme Strange dari What If karena Supreme Strange di What If sudah jauh lebih wise ketika universe nya hancur sedangkan yang muncul disini terlihat sangat jahat dan dark ini adalah versi jahat dari Dr. Strange yang sepertinya dipanggil dengan julukan Necromancer Necromancer sendiri di komik diceritakan sebagai Dr. Strange yang jahat dari universe Counter Earth yang punya tujuan untuk menaklukkan universe utama dengan Book of Vishanti apakah dia akan menjadi real villain di film ini? atau jangan-jangan Wanda seperti yang dirumorkan? kalian pilih yang mana? tulis kolom komentar ya nah disini ini di jendela sanctum terlihat awan yang berputar seperti pusat tornado yang sepertinya menjelaskan tempat dari sanctum dan Dr. Strange varian jahat ini ini tentunya mengingatkan kita ke episode terakhir What If dimana Uatu membawa para Guardians of the Multiverse ke tempat yang mengambang dengan putaran tornado yang juga mirip seperti yang ada disini nah kalau ini adalah tempat yang sama berarti Dr. Strange ini tidak berada di universe manapun tetapi berada di tengah-tengah multiverse yang nantinya bisa dengan mudah berpindah-pindah universe sesuai keinginannya seperti yang dilakukan para Guardians di What If nah baru-baru ini The Hollywood Reporter mengabarkan kalau film Dr. Strange in the Multiverse of Madness sedang melakukan syuting ulang dan berpotensi untuk menghadirkan lebih banyak cameo dan pengenalan karakter dari yang sudah direncanakan sejak awal so mengingat film Spider-Man No Way Home yang sudah sukses menghadirkan 2 Spider-Man dan Villain dari film-film sebelumnya tentunya dengan tema besar multiverse yang akan diangkat Dr. Strange in the Multiverse of Madness ini sangat possible untuk kita bisa melihat berbagai macam karakter dari franchise film lainnya untuk muncul sebagai cameo di film ini dimana film ini mungkin kita akan melihat Profesor X, Mr. Fantastic, atau bahkan Deadpool yang akan membuat film ini menjadi sangat menarik untuk ditonton yang lagi-lagi akan menjadi film fanservice berikutnya so itu dia breakdown kita kali ini dari trailer Dr. Strange in the Multiverse of Madness dan kalau ada detail atau teori yang kita lewatkan silahkan tulis di kolom komentar di bawah kalau mungkin kalian juga punya pendapat yang berbeda atau tanggapan tentang teori-teori gue ini silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk share dan like video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk follow social media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru jangan lupa juga follow akun pribadi gue ya Ryan Trends biar followernya nambah dan sampai ketemu di video selanjutnya gue Rian and keep exploring the matters of the multiverse Terima kasih telah menonton... terima kasih telah menonton ...